seret Jokowi ke Meja Hijau supaya tidak ada kesan trial by seret tua bangka asu amin raes ini jublak taicang keme ya amin raes ini jublak taicang keme biar blokian tua bangka kisut jempirut sekiri dedelan bali randwi harta randwi opo-opo amin raes adalah orang yang berharga dari sendal jepit anak turunnya amin raes adalah orang yang berharga dari sampah keluarganya amin raes adalah keluarga najis semoga lah pahamin semoga saja kamu masih diukasi umur panjang masih bisa dibuat tontonan orang yang namanya asu amin raes adalah gumbelan mukyo buah pres sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah ini untuk anjing satu ini ini untuk anjing satu ini ini orang-orang anjing aku berhormat aku aku mau jawa itu asu ya amin raes asu cewek gembulu babi kere ya mosa kita aku orang-orang masih nyampe timur di kalimantan timur kuaruh pasir tanah gorgot sampai aku nantang asu cewek gembulu amin raes itu anjing kamu nanti otak ayo tak tantang paling merasa jago merasa bener merasa suci merasa hebat sama pak jokowi dibanding kamu gak ada seujung kukunya tapi selama si apa bucah cilik ini tapi selama cua ngormu si jeplak mangap sedalan-dalan bucah cilik apa ngisingi raimu min bucah cilik akan ngisingi cangkemu min gue harapnya kekta ini bucah cilik min raimu seram mokro anakmu muntas yang kayak kiatal kiri apa cagri nokon wapok min apa yang sumpal buam kejiatkan loh wong diaplok koprok koprok raimu kisut serandal cepet gak gak gelap menung sok kaya ngekora buah sok cangkemu terhubung set sahabat semuanya sahabat tiktoker yang seluruh indonesia tolong tolong sekali bagikan video saya ini supaya sampai ke depan matanya si amir rais amir rais meminta kepada pak prabowo supaya mas gibran dipecat jangka waktu 3 bulan dari sekarang tapi saya juga mau minta kepada pak prabowo supaya amir rais dipenjarakan biar membusuk dalam penjara supaya indonesia tentram tolong bagikan video ini biar sampai ke depan matanya si amir rais si tua bangka ini sangat sangat kecewa masyarakat indonesia ini dengan ucapan amir rais dan provokasi si najwa juga semua komplotannya sekian tolong bagikan tantangan terbuka dari bangkumis buat si amir rais dengarkan dari ketua mpr dengarkan dari ketua mpr amir rais yang mukanya serendal jepit dan otaknya kayak otak iblis kelakuannya kayak kelakuan binatang itulah gerumbulan amir rais gerumbulan replika drun kalau ketawa dipaksakan soalnya manusia satu ini manusia kadrun yang gak mempunyai adab hujat ucap prabowo lama-lama kepalamu tidur coba aja lihat nanti gak usah prabowo prabowo hanya tunjuk jari ting gitu aja kepalamu udah meledak lihat aja nanti oke guys itu tadi kata-kata mutiara untuk Pak Amin Rais semoga nasihat-nasihat bijak dari netizen tadi bisa didengarkan oleh Amin Rais teristimewa untuk keluarganya atau anak-anaknya karena sudah sering berulang-ulang kali saya himbaw kepada anak-anaknya atau kepada keluarganya untuk memperhentikan Amin Rais dari sosial media jangan berikan ruang kepada beliau untuk bebas berkuar-kuar karena semakin Pak Amin Rais bersuara maka semakin banyak pula beliau dihujat dicacemaki dibuli dan sebagainya jadi sebagai anak tentu harus menjaga martabat dari ayahnya menjaga kehormatan dari ayahnya jangan sampai ayahnya diinjak seperti ini dilontari dengan kata-kata pedas kata-kata kasar dari netizen malah cuma diam saja atau malah menganggap ini hal yang biasa malah pada cuek itu menurut saya bukanlah anak-anak yang baik anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya jika saya di posisi sebagai anak dari Pak Abin Rais saya akan larang beliau untuk berkuar-kuar atau berbicara di media sosial saya tidak akan memberikan ruang untuk dia karena apa yang dia omongkan itu tidak berguna yang ada hanya mendatangkan cemohan dari netizen dan hanya membuat malu keluarga saja oke jadi video-video seperti ini semoga memberikan kesadaran kepada Mbah Amin Rais agar segera bertobat dan kembali kepada jalan yang benar ayo Pak Amin Rais sekarang kan sudah terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran mari kita bergandengan tangan kita menatap masa depan yang baru hentikanlah kebiasaan lama Anda yang tidak bagus yang ngece-ngece tidak jelas lebih baik Anda berikanlah pemikiran-pemikiran yang positif yang bagus untuk kemajuan bangsa dan negara kita menang seperti ini tidak seperti ini ruang di Kibrani seperti ganteng seperti sopan terakhir Pak Prabowo leser Kibrani saya leser Kibrani saya tidak semua biar saya tidak oke jangan di benar 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 itu benar 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 ini selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah semua ta'ala ya sing ranu ya karena kebencianmu isi marai petaka kangguritmu bukya ileng wis tua sadar diri lu hape daripada gede abrus kaya ngunuh kui men-men dan sampai kepada Pak Prabowo selama Gibran masih di video ini yang meraih ini banyak bacot mulut saja nih tidak tahu malu ini dulu jadi pilih pres sejarah ya tidak ada yang pilih kamu urutan terbuncit urutan paling bawah kalau kamu tuh bagus terlah terjelas rakyat kamu Oh tidak tahu malu memang ini matamu sudah ke dalam tingkat Tengkora gitu sudah tinggal bau tanah masih banyak bacot itu eh kayak orang model orang macam apa dia urus Gibran Gibran itu dulu jadi wali kota Solo ya terus jadi papres dia dipilih oleh rakyat kok kamu yang suruh dia turun jadi wakil kamu yang mau ganti kok blok terus orang tua tidak tahu diri malu justru menambah beban politik dan beban moral Pak Prabowo aduh Rika maning Rika maning baka kong ya Yes rambutnya ngorong seduruh sih sih menambah beban wes apa justru Rika sih nggak beban menungsa ngerti aporak Rika lah benek uwe ya wes arpurnak tugas senang dunia gue mau di jaga bis bola balik tak omongi ngerti nggak bukan Pak Jokowi keluarganya yang menjadi bebannya Pak Prabowo entes menjadi beban nih masyarakat Indonesia rakyat Indonesia berkuar-kuar terus kaken gibah di KPR tuh semprot nangyong menerjik raih ne hati ne kita semprot taruhnya nama gengan eh selalu wonggur ngomong korna orangnya lagi deh jadi beban bikin beban bebannya sendiri beban gue Rika ngerti aporak jadi beban rakyat Indonesia kaken sangken besar paripurna kan dunia korikakwe dalam maning wis bisa dimazulal Agustyaloh sadar tobat ngerti aporak Rika kwe anaaah bahan bahan omongane anaaah bahan bahan berita ne ini memazulkan Pak Jokowi menghukum Pak Jokowi memenjarakan membunuh borgol rampok Pak Jokowi secara terhormat kondor marinsing ga sana solo dengan terhormat pengiringane ben jutaan menungsa sing nangis ya mbok terus melayu mengenake mazulkan mas gibran mazulkan mas gibran si kyan emani ga bebannya Pak Prabowo hari Rika jadi menungsa kak serek-serek paripurna kan dunia gue moktobat apakah priwe ngerentes rasanya nyongkri kok narika ga ngomong mongkau orang anak apik-apiknya belas jadi menungsa mereka pun kudelamanin jantungnya detak jantungnya orang normal mongkau HP ini mutun 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 terus kak priwe Rika pas kaya kue kumun moktobat wis sadar nyenangan kue wis sepuh jadi ini panutan tutur katane sopan santune jadi pengeling-eling saya genom bukannya malah nambah-nambahi marah-marahi orang bener maring sing nom nom oh dunia kan malah jadi guru sing apik panutan kumun oke guys ya saya perhatikan sejak Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik itu rupanya masih ada video-video yang di upload di channel Youtubenya Pak Amin Rais ini ya jadi awalnya saya mengira bahwa dengan berakhirnya kekuasaan dari Pak Jokowi maka intensitas serangan dari Amin Rais akan berkurang ya jadi dia akan jarang untuk muncul di media sosialnya tapi malah nungol lagi ya cuman kali ini dia dengan gaya yang berbeda dia banyak memberikan saran-saran kepada Pak Prabowo untuk menjauhi pengaruh-pengaruh dari Pak Jokowi ya dan juga dia tetap menyarankan agar Mas Gibran ini segera dicopot dia juga menantang ataupun mengecam Pak Jokowi ya agar jangan cawe-cawe dengan kebijakan dari Pak Prabowo ekspektasi dan kenyataan sebagian teman-teman mungkin sudah lihat video atau berita di medsos tentang apa yang terjadi beberapa hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru Pak Prabowo Subianto dan Gibran Ragabuming Raka sekaligus purna jabatannya Pak Jokowi sebagai presiden tanggal 20 Oktober kemarin ada sekelompok orang yang berkumpul dan berorasi dengan berapi-api untuk menangkap mengadili bahkan menggantung presiden Jokowi yang dianggap telah menyebabkan kerusakan di negara ini yang saya ingat sih ada Faisal Lasegaf dan beberapa wajah yang tidak asing kita kenali sebagai pembenci Jokowi lalu di forum lain Amin Rais juga dengan berapi-api mengajak semua orang untuk menggagalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dengan menyebut dia gila, suka pornografi, tolo, dan sejenis itu Amin Rais juga menyebut Jokowi alias Mulyono harus dimasukkan ke penjara lalu ada juga yang berpidato mengingatkan agar waspada karena sebelum tanggal 20 Oktober presiden Jokowi bakal kabur yang pidato itu juga tak kurang-kurangnya mengatakan bahwa Jokowi menyebabkan banyak kerusakan bagi negara lalu ada lagi yang bilang bahwa saat ini orang yang paling takut dan tidak bisa tidur adalah Jokowi karena dia adalah orang yang paling bersalah dan layak untuk dihukum Hih, ngeri ya Itu semua tadi adalah ekspektasi atau harapan kelompok pembenci Jokowi yang dengan sangat pede menyatakan pendapat dan keyakinannya bahwa Jokowi akan ditangkap, diadili, dan dihukum seberat-beratnya Memang di forum-forum itu kita tidak melihat ada selebriti medsos yang juga begitu gedek sama Jokowi macam Deni Siregar, Eko Kuntadi, Islah Bahrawi, dan yang lain-lain tidak ada mungkin mereka merasa levelnya beda nah dari ekspektasi itu kita beralih ke kenyataan atau realitas yang terjadi yang juga bisa teman-teman lihat video dan beritanya di medsos kenyataannya adalah pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru serta purna jabatan presiden Jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin berjalan dengan hikmat, lancar, dan aman-aman saja Amin Rais yang hadir juga duduk anteng meski namanya tidak disebut oleh siapapun mungkin beliau ini diundang cuma untuk nonton saja ya nonton saja Mbak anteng setelah itu sorenya Pak Jokowi langsung pulang kampung ke Solo dengan pesawat angkatan udara dan dikawal oleh Sukhoi kalau kata Najwa Sihab Pak Jokowi nebek pesawat hehehe hehehe sampai di Boyolali menuju ke Solo Pak Jokowi disambut dan dieluk-elukan oleh puluhan ribu warga masyarakat sampai-sampai waktu tempuh dari bandara ke rumah yang harusnya cuma 30 menit jadi tiga setengah jam tidak ada yang demo tidak ada yang teriak tangkap atau Adili Jokowi tidak ada yang teriak gantung dan penjarakan Jokowi seperti yang di forum-forum tadi mereka pada kemana ya hehehe mungkin tidak ada angkos ke Solo hehehe ayo Najwa Sihab suruh mereka nebek gak tahu nebek apa nebek terpungin hehehe kenyataan semakin jauh dari ekspektasi kaum pendengkiawan dan pembenciawan karena setelah Pak Jokowi pulang dan menjadi warga sipil beliau dengan santai bisa jalan-jalan makan sati makan soto dan jajanan lainnya bahkan Pak Jokowi minta supaya gak dikawal lagi tapi karena memang aturan negara mantan presiden tetap harus dikawal ya harus dikawal meskipun akhirnya pengawalan dibuat lebih longer bukan cuma itu dua hari porna tugas Pak Jokowi dikunjungi pejabat senior Uni Emirat Arab di rumahnya ini menarik dan jarang terjadi ada tamu negara yang mampir ke rumah matan presiden ke rumah rumah tinggalnya itu tidak terjadi kalau tidak ada hubungan yang baik dan persahabatan yang erat eh malam minggu kemarin Pak Jokowi juga nonton pertunjukan musik bersama warga masyarakat lainnya pada kaget ternyata ada Pak Jokowi disitu dan sudah pasti masih banyak banget yang minta foto dan mengelulukan nama Bih nah terus yang kemarin bilang Pak Jokowi bakal kabur itu gimana komentarnya yang bilang Pak Jokowi gak bisa tidur dan ketakutan kayak apa tanggapannya hehehe yuhuu halo gimana tanggapkan kalian yang kemarin pidato berapi-api mau tanggap dan gantung Jokowi Mbak Amin Rais komentarnya dong hehehe mungkin dalam hati ada yang bilang tunggu aja saatnya pasti Jokowi akan ditangkap dan diadili hehehe ini pasti pertanyaan pendengkiawan dan pembenciawan yang militan tapi saya ingetin ya dari sejak periode pertama menjabat semua ancaman-ancaman ke Pak Jokowi itu cuma jadi pepesan kosong loh jadi mau sampai kapan berharap suro tiro jaya ningrat lebur tining pangastuti semua keangkara murkaan akan kalah dengan kebaikan dan kearifan begitu deh hehehehe terima kasih semoga bermanfaat rahayu Jangan ya Dek Dek Amin Jangan ya Dek hahaha Pak Amin Rais ekspetasinya bahwa setelah tanggal 20 Pak Jokowi akan diadili diseret ke penjara yah dihugum digantung tetapi pada kenyataannya Pak Jokowi malah dieluk-elukan malah makin disegani dihormati disambut dengan meriah oleh masyarakat yah dan Pak Jokowi ini senantiasa dicintai oleh rakyat guys dan eh yang saya kagum dari Pak Jokowi ketika beliau udah purna tugas udah selesai yah beliau tidak memilih untuk tenang-tenang di rumah yah atau untuk perliburan ke luar negeri yah atau lebih tertutup yah tapi beliau tetap seperti apa adanya Pak Jokowi yah membaur perjalan-jalan yah makan di warung pinggir jalan lalu kemudian kemarin saat ada pertunjukan musik tiba-tiba ada Pak Jokowi yah jadi membuat masyarakat menjadi kaget yah oh ada Pak Jokowi di sini yah jadi benar-benar jiwa merakyat itu tidak dibuat-buat yah itu murni dari keperbadian Pak Jokowi yah saya tetap mendoakan Pak Jokowi ini senantiasa diberikan kesehatan diberikan usia yang panjang dan semoga guys yah kita bersiap-siap nih yah untuk tahun 2029 bahkan lebih seru lagi nih yah siapakah presiden yang selanjutnya didukung oleh Pak Jokowi nah ini menarik untuk kita tunggu tetapi harus bersabar 5 tahun yang akan datang yah untuk saat ini kita nikmati kita ikuti proses kepemimpinan dari Pak Jokowi dan Mas Gibran yah untuk Pak Amin Rais tetap sehat yah Pak Amin Rais yah mudah-mudahan Tuhan senantiasa melindungi memberikan Pak Amin usia yang panjang untuk nanti di tahun 2029 opa yah siapa tahu bisa menyaksikan pelantikan Mas Gibran menjadi presiden hahaha hahaha